Terima kasih. Dan kapulaga ini salah satu antibiotik tanda kutip yang ada pada tumbuhan selain cengkeh dan bunga lawang, dia antibiotik. Jadi misalkan teman-teman mau bikin misalkan teh rempah gitu kan ya gampang aja, ambil cengkeh, ambil kapulaga, kasih daun min sedikit, kasih air panas, jadi tehnya jadi teh daun min cuma ada bahan anti infeksinya, itu bisa untuk infeksi tenggorokan, lagi batu pilek, bisa pakai itu. Simple? Simple. Biji rempah. Jadi kenapa nasi goreng itu tidak, bukan nasi goreng, kenapa makanan-makannya mas sekarang itu tidak memberikan efek bermapat ke badan? Karena gak ada asam amino, gak ada vitamin, gak ada enzim, gak ada mineral, gak ada rempah. Sudah kebayang? Dan bahan bakunya, enzim adalah asam amino. Maka ketika Anda butuh asam amino, maka ini pilihannya, sayuran sama buah-buahan, atau madu, atau kurma. Maka saran saya setiap hari, jangan pernah lewatkan sayur dan buah dalam menu makanan Anda. Simpel sebenarnya, cuma memang godaannya luar biasa.